Ada cerita dibalik tendangan penalti Lionel Messi ke gawang Kroasia pada laga semi-final Piala Dunia 2022. Messi mengaku sengaja mengarahkan tendangan penaltinya ke atas dengan keras karena keeper lawan adalah tipe yang suka menunggu bola. Pertandingan Argentina versus Kroasia berlangsung di Lusail Stadium, Qatar pada Rabu 14 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Argentina berhak melangkah ke final Piala Dunia 2022 seusai melibas Kroasia 3 gol tanpa balas. Lionel Messi menjadi sosok pembuka kemenangan telak Timnas Argentina berkat gol penaltinya di menit 34. Timnas Argentina mendapatkan penalti tersebut setelah Julian Alvarez dijatuhkan oleh keeper Kroasia Dominic Livakovic. Berbeda dari biasanya, kali ini Lionel Messi mengarahkan tendangan penaltinya ke atas dengan keras tepatnya di sisi kiri gawang Livakovic. Bintang Paris Saint-Germain itu juga tampak tidak melihat mata Livakovic sebelum mengeksekusi penalti. Ancang-ancang penalti Lionel Messi kali ini sangat berbeda dari biasanya. Peraih tujuh bolondior itu memilih berlari dengan kecepatan konstan sebelum menembak ke gawang Livakovic. Jika dibandingkan, Messi sempat melambatkan larinya sampai tampak seperti berjalan ketika mengambil dua penalti pada laga perempat final piala dunia kontra Belanda. Dua tembakan Messi dari titik putih ketika melawan Belanda itu berakhir sempurna saat waktu normal dan adu penalti. Messi juga mengambil ancang-ancang berlari sedikit, kemudian melambat saat mencetak gol penalti ke gawang Arab Saudi pada fase grup piala dunia 2022. Dari tiga penalti ke gawang Belanda dan Arab Saudi sebelumnya, Messi juga sempat mengangkat kakinya sebelum menembak. Dan untuk kali ini dengan mengambil ancang-ancang yang berbeda, Lionel Messi sukses menaklukkan Livakovic lewat titik putih untuk menggetarkan jala gawang Kroasia. Livakovic sebenarnya mampu membaca arah tendangan Messi, namun Livakovic tetap tidak mampu menepis tendangan penalti Messi karena terlalu keras dan mengarah ke sisi kiri atas gawangnya. Selesai lagang, Messi mengaku memang sengaja menembak ke arah atas dengan keras. Lapulga, julukan Messi, mengambil keputusan itu setelah berdiskusi dengan dua keeper Argentina, Jeronimo Lurri dan Emiliano Martinez saat sesi latihan. Menurutnya, Kroasia pasti telah mempelajari cara penalti Argentina, sehingga Argentina juga harus melakukan hal serupa. Messi berdiskusi dengan Rulli dan Emiliano. Mereka mengatakan jika Livakovic adalah keeper yang banyak menunggu dan itu akan sangat bagus untuk memberi ia kejutan dan menendang dengan keras tanpa menatap matanya saat mengambil ancang-ancang. Sebab jika sudah menatap mata sang keeper, ia mungkin sudah mengetahui kemana arah bola berakhir. Sangat sulit untuk membuat keputusan akhir dan Messi sudah berniat untuk menendang dengan cara seperti itu. Gol penalti ke gawang Kroasia bermakna ganda untuk Messi. Selain membuka pesta kemenangan Argentina, gol penalti ke gawang Kroasia juga menjadikan Messi top skor timnas Argentina dalam sejarah piala dunia. Messi dengan torrent 11 gol sukses mengalahkan rekor 10 gol piala dunia milik Gabriel Batistuta, timnas Argentina. Kemenangan telak atas Kroasia juga sekaligus mengantar timnas Argentina ke final piala dunia ke-6 mereka. Bagi Messi, laga akhir pekananti menjadi final piala dunia keduanya sepanjang karir. Sebelumnya, Messi sudah pernah merasakan final piala dunia 2014 dan harus puas menjadi runner-up bersama Argentina setelah takluk 0-1 dari Jerman. Terima kasih telah menonton!